Raja Wali Emas, Jilip 23 Memang bagi Li Eng dan Hui Chu perjalanan ini menegangkan hati sekali, tetapi mereka berdua juga merasa bahwa perjalanan ini amat berbahaya dan mencurigakan. Persamaan pendapat ini hanya mereka utarakan dengan pertukaran pandang mata. Hanya Kun Hang yang duduk enak-enakan, nampaknya ayam dan tenang saja, malah sepasang matanya yang tajam itu bersinar-sinar gembira. Istana Kembang berada di lingkungan istana yang paling pinggir, termasuk pinggir kota yang sunyi. Di sekitar istana itu penuh hutan-hutan yang ditanami banyak pohon-pohon yang indah, pohon-pohon buah dan pohon-pohon kembang. Sekeliling istana merupakan taman bunga yang besar dan luas, di mana ditanam segala macam bunga. Di sana-sini terdapat empang ikan yang selain menjadi tempat peliharaan ikan-ikan emas yang indah-indah, juga menjadi tempat tumbuhnya bunga teratai yang berwarna-warni. Kereta berhenti di depan gedung yang tidak begitu besar, akan tetapi bentuknya mungil dan seluruh bagian bangunan ini penuh dengan hasil-hasil seni ukir dan seni lukis. Begitu turun dari kereta, ketiga orang muda yang berasal dari pegunungan ini berdiri ternganga. Istana dan keindahan sekitarnya bagi mereka begitu aneh dan begitu indah yang biasanya hanya dapat mereka bayangkan dalam alam mimpi saja. Beberapa orang pelayan yang pakaiannya juga seperti pembesar-pembesar cepat-cepat datang menyambut, sudah sejak tadi putra mahkota menanti kedatangan Samui yang terhormat. Samui, Chuan bertiga, dipersilakan langsung menuju ke ruangan istirahat di mana Taichu sudah menanti, begitulah kata mereka. Seperti dalam mimpi tiga orang muda itu mengikuti para pelayan menuju ke pintu depan istana. Begitu memasuki pintu ini, tiga orang muda itu tiada habisnya mengagumi segala keindahan yang terdapat di situ. Lukisan-lukisan kuno, ukir-ukiran yang menghiasi ruangan dalam, perabot-perabot yang terbuat dari kayu harum, sutra-sutra yang berkilauan, batu-batu kemala dalam bentuk hiasan-hiasan, permadani halus yang menghias dinding dan lantai. Bukan main. Lieng yang biasanya bebas dan tidak mau tunduk itu kini merasa dirinya kecil sehingga tanpa ia sadari lagi berpegang rat-rat pada lengan kanan Kun Hong. Malah Hui Chu yang biasanya agak pemalu dan juga masih sungkan-sungkan bersikap terlalu intim terhadap pamannya, kini pun tanpa ia sadari lagi menggandeng tangan kiri Kun Hong. Sungguh sikap tiga orang muda ini seperti tiga ekor kelinci memasuki goa macan. Hanya Kun Hong yang biarpun tampak kagum sekali, masih dapat bersikap tenang, sedikit pun tidak ada perasaan takut seperti yang terdapat dalam pikiran dua orang darah remaja itu. Di setiap lorong atau ruangan baru, berganti pelayan yang bertugas mengantar mereka. Istana itu dari luar tampaknya kecil munggil, akan tetapi setelah dimasuki ternyata luas dan ruangan istirahat yang dimaksudkan itu ternyata jauh juga dari pintu depan. Kiranya ruang itu ada di sebelah belakang, merupakan ruangan terbuka dengan atap berbentuk payung besar, tanpa dinding sehingga kelihatannya seperti dikelilingi oleh kembang-kembang. Di impernya terdapat empang ikan yang lebar dan di tengah-tengahnya terdapat air mancur yang keluar dari mulut seekor naga batu. Benar-benar ruangan istirahat ini sangat indah dan berhawa sejuk, tepat menjadi tempat beristirahat menghilangkan lelah. Seorang lelaki muda duduk menghadapi empang, kelihatannya sedang melambun. Usianya sebaya kun hong, wajahnya tampan dan pakaiannya indah sekali, terbuat dari sutra dan berlukiskan burung hong. Topinya juga aneh dan berselamkan gambar naga, akan tetapi agaknya pemuda itu sedang kurang gembira sehingga rambut hitamnya yang keluar dari bawah topi didiamkannya saja. Yang mulia, tiga orang tamu yang dinanti-nantikan sudah datang menghadap seorang pelayan melapor sambil menjatuhkan diri berlutut. Pelayan lain sebelum berlutut berbisik kepada kun hong bertiga, harap Semwi berlutut memberi hormat. Akan tetapi kun hong, apalagi lieng juga huicu, tidak mengerti akan bisikan ini, dan hanya memberi hormat seperti biasanya mereka memberi hormat kepada orang lain yang sebaya usianya, yaitu dengan membungkuk dan mengangkat kedua tangan ke dada. Orang muda itu cepat bangkit dari duduknya dan gerakannya cepat sekali sehingga huicu dan lieng segera dapat menduga bahwa orang itu tentu mempunyai kepandaya ilmu silat yang lumayan juga. Setelah berhadapan, ternyata bahwa laki-laki muda itu lebih berwajah gagah daripada tampan. Terutama sepasang matanya membuat orang tidak berani menentang pandang matanya lama-lama, penuh wibawa dan gerak-geriknya agung. Hal ini mungkin sudah ia biasakan untuk disesuaikan dengan kedudukannya, Putra Mahkota. Inilah diakian Gunti, Putra Mahkota yang sebetulnya adalah cucu dari Kaisar, Putra dari Mendiang Putra Mahkota atau Putra Sulung dari Kaisar. Berdebar keras hati lieng dan huicu ketika melihat betapa sepasang metu yang agak lebar itu memandang kepada mereka penuh perhatian, lalu terpancar sinar kagum dari metu itu sebelum mulutnya tersenyum dan suaranya terdengar ramah. Ah, Tai Hiap yang menjadi Sien Kai Pangcu, ketua perkumpulan pengemis baru, serta kedua Li Hiap, pendekar wanita. Girang sekali hatiku karena Semwi suka datang untuk bercakap-cakap. Ia melangkah maju dan pandang matanya bergantian menelan wajah lieng dan huicu. Kemudian dia menoleh kepada pelayan dan berkata dengan suara yang jauh berbeda, yaitu suara memerintah yang berpengaruh dan angker. Sediakan arak Sian Siu, arak Dewa, dan daging kering, kemudian enyahlah dari sini, beritahu para Chiampu supaya menunggu dan tidak boleh menghadap sebelum dipanggil. Pelayan-pelayan itu sambil merangkak mengundurkan diri dan tak lama kemudian mereka datang membawa hidangan yang diminta, lalu mengundurkan diri lagi. Pangeran Tian Gunti dengan ramah lalu mempersilahkan tiga orang muda itu mengambil tempat duduk di dekat empang. Sikapnya yang ramah serta budi bahasanya yang manis mengusir rasa sungkan dari tiga orang itu. Malah lieng dengan cepat menguasai kembali kelimcahan dan kebebasannya. Aduh, indahnya ikan-ikan ini. Enci Cu, kau lihatlah yang di sudut itu, yang di sana itu, hai hai hai, seperti ada jenggotnya. Ia menarik tangan huicu dan menuding-nuding dengan telunjuknya yang kecil runcing. Pangeran Tian Gunti memandang kagum kepada dua orang gadis itu, terutama kepada lieng. Ia mendengar bahwa dua orang gadis itu mempunyai kepandaya ilmu silat yang hebat. Tadi begitu bertemu, ia sudah heran bukan main karena sama sekali di luar dugaannya bahwa dua orang wanita Kang O yang menjadi jagoan ternyata adalah dua orang darah remaja yang begini manis cantik jelita dengan bentuk tubuh yang tidak kalah oleh putri-putri istana. Apalagi sekarang, melihat mereka tertawa-tawa senang melihat ikan-ikan dengan sikap bebas dan sewajarnya, jauh bedanya dengan sikap putri-putri istana atau selir-selirnya, benar-benar menggugah rasa sayang di hati pangeran ini. Akan tetapi diam-diam ia pun meragukan dan sangsi, apakah benar-benar dua orang darah remaja jelita ini memiliki kepandaya ilmu silat yang tinggi? Rasa-rasanya tidak mungkin kalau melihat kehalusan sifat mereka dan usia mereka yang masih amat muda. Pangeran mahkota ini lalu mengalihkan perhatiannya kepada Kun Hong. Seorang pemuda sederhana yang halus budi dan bersikap sopan, begitu penilaiannya. Akan tetapi ketika pangeran ini mengajak tamunya berbicara tentang ketata negaraan, ia amat kecewa karena ternyata bahwa pemuda aneh yang baru saja dipilih sebagai ketua baru dari perkumpulan HWAI-Kai Pang yang baru itu, ternyata sama sekali buta politik kenegaraan. Kata-katanya penuh mengandung inti dari filsafah dan kebatinan sebagai penuntun manusia ke arah kebajikan. Hem, orang muda yang berbakat menjadi pendeta, pikirnya kecewa. Orang seperti ini sama sekali tiada gunanya bagiku, demikian pangeran mahkota itu berkata kepada dirinya sendiri. Perhatiannya kemudian diarahkan kembali kepada Lieng dan Hou Ichu yang masih mengagumi keindahan kembang-kembang, ikan-ikan dan arca serta ukiran indah yang menghias taman. Pang Chu, apakah kedua orang lihiap itu benar-benar kepondakanmu? Kau masih begini muda, tidak akan jauh selisihnya usiamu dengan mereka, bagaimana bisa menjadi paman mereka? Maka akhirnya pangeran itu bertanya kepada Kun Hong. Pemuda ini sebetulnya merasa kurang enak mendapat sebutan Pang Chu itu. Akan tetapi karena memang kenyataannya ia telah menerima kedudukan ketua HWAI Kaipang, maka ia pun tidak dapat membantah. Mendengar pertanyaan ini, Kun Hong tersenyum. Sebenarnya bukan keponakan dalam hubungan keluarga, pangeran, melainkan dalam hubungan perguruan. Ayah saya adalah supek, wa guru, dari ayah ibu mereka, oleh karena itulah maka saya terhitung sebagai paman guru mereka. Pangeran mahkota itu mengangguk-angguk. Kalau begitu, Pang Chu sebagai putera ketua Hoa San Pai dan sebagai paman dari kedua orang lihiap ini, tentu memiliki ilmu silat yang tinggi sekali. Lieng dan Hui Chu yang kini sudah duduk kembali di dekat Kun Hong, menahan senyum mereka mendengar ucapan ini. Kun Hong sendiri menjadi merah mukanya ketika ia menjawab, Ah, saya seorang yang bodoh, mana tahu akan ilmu silat. Ayah dan ibu pun melarang saya untuk belajar ilmu silat semenjak kecil. Berbeda dengan kedua orang keponakanku ini, sedikit-sedikit mereka mengerti ilmu silat, pangeran. Pangeran Tian Gun Ti memandang pada dua orang darah itu. Lieng menentang pandang matu itu dengan sinar matu yang terbuka dan berani, sebaliknya Hui Chu hanya membalas tenang-tenang kemudian menundukkan pandang matanya. Alangkah senangnya memiliki kepandayan siaya tinggi seperti Jiwi Shochia ini dan alangkah akan merasa aman di hati kalau mempunyai teman seperti Jiwi Hiap, demikian kata pangeran itu penuh kekaguman dan sepasang matanya memancarkan cahaya ganjil. Akan tetapi Lieng masih terlalu muda dan tidak ada pengalaman sehingga pandang matu seperti ini dianggapnya bukan apa-apa. Hui Chu lebih tajam dan perasa sehingga gadis ini berdebar-debar dan tidak berani lagi menentang pandang mata pangeran muda itu. Ah, pangeran terlalu memuji Lieng malah berani membantah. Sedikit ilmu silat seperti yang kami miliki ini apakah artinya dibandingkan dengan keadaan pangeran? Tinggal di tempat begini indah, terjaga oleh pasukan penjaga yang sangat kuat, setan pun tidak ada yang berani mengganggu. Hahaha, nona pintar sekali bicara pangeran itu gelap terbahak. Kau sama sekali tidak tahu betapa kedudukan seorang pangeran tidaklah senak yang orang kira. Bahaya selalu mengancam dari kanan-kiri, nyawa pun selalu dalam bahaya. Sebab itulah tadi aku mengatakan betapa akan senang dan amannya jika dapat selalu berteman dengan nona berdua yang pandai ilmu silat dan yang tentu akan dapat menghalau setiap orang jahat yang datang hendak mengambil nyawaku. Kun Hang mengerutkan keningnya. Di dalam hatinya ia tidak senang mendengar ucapan yang mengandung maksud hati seorang pria terhadap wanita ini. Akan tetapi ia tidak mau sembarangan mengeluarkan ketidaksenangannya, apalagi karena lieng dan huicu agaknya sama sekali tidak dapat menangkap maksud sebenarnya yang bersembunyi di balik pujian-pujian pangeran itu. Pada saat itu mendadak terdengar bentakan keras, hendak kami lihat siapa akan dapat membelamu, pangeran. Kematianmu sudah di depan mata, siaplah. Dan tahu-tahu dua orang laki-laki setengah tua dengan gerakan ringan dan cepat sekali telah datang melayang ke tempat itu, masing-masing tangan mereka memegang sebatang pedang dan langsung mereka itu menerjang pangeran Tian Gun Ti. Selaka pangeran itu menjadi pucat dan ketakutan. Bangsat Hina jangan menjuang lagak. Tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan lieng sudah melompat ke depan, diikuti oleh huicu yang juga telah mencabut pedangnya. Terdengar suara nyaring ketika dua pasang pedang itu bertemu di udara dan dua orang laki-laki itu berteriak kaget sambil melangkah mundur satu tindak. Lieng, huicu, jangan membunuh orang kunhang dalam kagetnya berteriak kepada dua orang keponakannya itu. Sementara itu, dua orang itu sudah menerjang maju, sekarang sasaran mereka bukanlah pangeran Tian Gun Ti yang sudah lari bersembunyi di belakang pilar. Penyerang yang seorang, bertubuh pendek berkepala besar, dilayani oleh huicu karena lieng sudah mendahuluinya menerjang orang kedua yang kurus kering berusia 50 tahun lebih. Lieng bermata tajam. Begitu melihat gerakan dua orang ini ketika menyerang pangeran tadi segera dapat tahu bahwa orang kedua yang kurus kering inilah yang terlihai di antara keduanya. Maka, ia mendahului huicu memapaki orang ini. Memang tidak salah dugaan lieng. Orang kurus kering itu selain lihai dan cepat ilmu pedangnya, juga memiliki tenaga luekang yang tinggi sehingga pedang di tangannya itu tergetar-getar mengeluarkan hawa pukulan yang dirasyat. Pedangnya berkelebat seperti burung elang menyambar-nyambar menjadi gulungan sinar putih. Tangan kirinya tak hanya digunakan untuk mengimbangi gerakan pedang di tangan kanan, bahkan kadang-kadang masih membantu serangan pedang dengan melancarkan pukulan-pukulan dengan telapak tangan yang mengandung tenaga dalam yang berhawa panas. Pendeknya, orang ini adalah ahli silat kelas tinggi yang hanya dapat digolongkan dengan tingkat para busuk pengawal pribadi kaisar. Namun kali ini ia ketemu batunya dalam menghadapi lieng. Dengan jurus-jurus gerakan Tianmopoin, payung kilat menyapu awan dari hoasan pai gadis ini dapat memapaki gulungan sinar pedang lawannya sehingga gulungan sinar pedang itu menjadi buyar dan kacau. Adapun pukulan-pukulan lawan dengan tangan kirinya itu dapat dialakan dengan mengandalkan kegesitannya. Eh, haha, mengapa gerakan Tianmopoin begini hebat tiba-tiba laki-laki itu berseru keras? Jurus ini adalah jurus hoasan kiam hoat yang paling hebat, tapi kenapa begini aneh? Ayah dia berseru makin kaget ketika pedang gadis itu hampir saja menusuk lehernya kalau ia tidak lekas-lekas membuang diri ke belakang. Aneh sekali sikap lawan ini, pikir lieng. Agaknya orang ini mengenal baik ilmu pedang hoasan pai, akan tetapi mengapa berkata keras-keras seperti hendak memberitahukan kepada seseorang? Dengan gemas lieng lalu merubah ilmu pedangnya dan menyerang dengan dasyat. Kembali orang itu berteriak keras sambil memutar-mutar pedang untuk menjaga diri. Eh haha, hoasan kiam hoat mengapa begini ganas? Kau campur dengan ilmu pedang dari manakah? Kau murid siapa? Panas juga perut lieng ketika mendengar betapa orang ini agaknya mengenal baik ilmu pedangnya. Sambil mengirim tusukan bertubi-tubi ia berseru, orang macam kau perlu apa bicara tentang ilmu silat loasan pai? Kalau memang gagah, kau hadapi ini. Tiba-tiba sinar hitam berkelebat dari tangan kiri lieng. Ternyata dia sudah mengeluarkan sabuk sutra hitamnya dan kini pedang dan sutra hitam itu menyambar-nyambar dasyat sekali, mengurung lawan itu dari segala penjuru. Orang itu lagi-lagi mengeluarkan seruan kaget, masih mencoba untuk menyebutkan satu per satu semua jurus yang dimainkan lieng. Akan tetapi akhirnya ia tak dapat membuka mulut lagi karena sibuk menghadapi serangan yang membuat dia harus memeras tenaga dan kepandayan untuk melindungi tubuhnya. Sementara itu, lawan yang menghadapi Huichu juga ikut berteriak-teriak, Bocah ini ilmu pedangnya Hoasan Kiam Hoat tidak berapa tinggi, akan tetapi ilmu pedang apa ini yang begini indah? Tidak usah banyak mulut, terimalah ini Huichu membentak dan menyerang lebih hebat lagi. Akan tetapi orang itu ternyata memiliki kepandayan yang tinggi juga sehingga ia mampu menangkis dan membalas. Malah ia masih terus berkata keras-keras, Eh, mengingatkan aku akan ilmu pedang dari Butek Kiamong. Hi, Bocah, kau pernah apa dengan Butek Kiamong Chia Hui Gan? Ketika nama guru ibunya itu disebut, Hui Chu kaget juga. Akan tetapi tanpa menjawab ia menyerang terus bertubi-tubi dengan ilmu pedangnya yang amat indah. Hebat, hebat orang itu lagi-lagi memuji dan terpaksa berlaku lebih hati-hati karena menghadapi darah remaja yang lihai ini ia maklum tak boleh bersikap sembrono. Adapun Kun Hong yang bangun berdiri dan menonton dari pojok, maklum bahwa lieng dengan mudah akan mampu mengalahkan lawannya, sedangkan kepandayan Hui Chu juga seimbang dengan lawan yang seorang lagi. Tanpa dia sadari, Kun Hong sudah memiliki pengertian mendalam mengenai ilmu silat dan terutama sekali Hoa San Kiam Hoat yang pernah dibacanya sampai tamat. Ia juga melihat betapa gerakan-gerakan lieng amat berbeda dengan ilmu yang pernah dibacanya, lebih ganas dan juga aneh. Sedangkan ilmu pedang yang dimainkan oleh Hui Chu adalah Hoa San Kiam Hoat yang bercampur dengan ilmu pedang yang indah gerakan-gerakannya. Betapapun juga, melihat gerakan kaki gadis ini ia terheran-heran karena ia merasa pernah mengenal gerakan-gerakan ini. Tidak ada hentinya pemuda ini berseru penuh kekhawatiran, lieng. Hui Chu, hati-hati jangan kalian membunuh orang. Ia sama sekali tak mengkhawatirkan keselamatan dua orang kekonakannya itu karena di luar kesadarannya ia telah dapat mengikuti pertandingan itu dan melakukan penilaian. Akan tetapi ia amat khawatir kalau-kalau kedua orang kekonakannya itu melakukan pembunuhan, perbuatan yang amat dibencinya. Pangeran Tian Gunti dengan meco berseri-seri memperhatikan dua orang gadis yang amat lihai itu, akan tetapi keningnya berkerut sebentar ketika dia menyaksikan sikap Kun Hong. Pikirnya, orang muda itu cerdik luar biasa, aneh dan baik budinya, tentu jujur dan setia. Akan tetapi sayang, hatinya lemah. Mana bisa aku memakai orang seperti ini? Biarpun wataknya jengaka dan nakal, namun entah bagaimana, lieng amat taat kepada pamannya atau lebih tepat lagi, dia tidak mau membuat marah atau susah kepada Kun Hong. Kalau menurut wataknya, orang yang jahat datang menyerang pangeran ini patut ia bunuh kedua-duanya. Akan tetapi mendengar suara Kun Hong dan mengingat akan watak yang amat aneh dari pamannya ini, dia lalu memperhebat permainan sabuk seteranya sedangkan pedangnya hanya dipakainya untuk menangkis atau mengancam saja. Akhirnya lawannya tidak dapat menahan lagi. Tar-tar-tar terdengar bunyi nyaring bertubi-tubi. Orang itu memekik kesakitan, pedangnya terlepas dari tangannya dan ia meloncat tinggi kemudian berjungkir balik ke belakang. Muka, lengan dan lehernya penuh luka-luka bekas cambukan sabuk sutera sedangkan beberapa bagian bajunya pecah-pecah. Si T, lari teriaknya kepada temannya. Akan tetapi temannya pun amat bingung karena sedang didesak hebat oleh Wei Chu. Biarpun ia mampu mempertahankan diri, namun ia sama sekali tidak dapat mendesak gadis yang ilmu pedangnya indah dan lihai itu. Enci Chu, kata Paman tidak boleh dia dibunuh. Biarkan aku membagi hadiah kepadanya kata Lieng sambil tertawa-tawa tanpa mengejar lawannya yang sudah kalah. Sebaliknya sabuk sutranya menyambar dan kini yang dijadikan bulan-bulanan adalah lawan Hoi Chu. Tar-tar-tar. Orang ini pun menjerit dan pedangnya terlepas, muka dan badannya babak belur dimakan cambuk. Karena Hoi Chu tidak menyerangnya lagi dan gadis nakal itu hanya menggunakan sabuk sutra untuk menghajarnya, ia lalu melompat jauh mengikuti temannya yang sudah lari terlebih dulu, meloncat pagar taman dan menghilang. Hebat! Bagus sekali pangeran Tian Gun Ti bertepuk tangan memuji sambil keluar dari belakang pilar, terus menghampiri Li Eng dan Hoi Chu yang masih memegang pedang di tangan. Ia mengangguk-angguk dan berkata dengan wajah berseri. Nona berdua telah menyelamatkan nyawaku, entah dengan care apa aku bisa membalas budi kalian. Dua orang darah remaja itu hanya tersenyum. Wajah mereka juga berseri girang. Mereka tidak saja telah menolong tuan rumah yang amat ramah, akan tetapi lebih dari itu, telah menolong pangeran, pangeran Mahkora lagi. Akan tetapi Kun Hang mengerutkan keningnya. Perasaannya yang halus dan tajam dapat menangkap nada tersembunyi di dalam kata-kata itu tadi. Segera dia maju dan menjura kepada pangeran Tian Gun Ti sambil berkata, harap pangeran jangan berkata demikian. Sudah semestinya bila dua orang keponakan saya membela pangeran dari penyerangan orang-orang jahat tadi. Dua orang keponakan saya tidak menanam budi dan paduka tidak perlu berterima kasih. Pangeran Tian Gun Ti menatap pandang mata pemuda ini dan untuk sejenak keduanya berpandangan, seakan-akan hendak menjenguk isi hati masing-masing dan seperti orang mengukur tenaga. Pangeran itu hendak marah, dadanya sudah panas, akan tetapi dia menekan perasaannya lalu bertepuk tangan tiga kali. Sambil tersenyum ia berkata, kegagahan dua orang nona ini yang amat hebat, sepatutnya dihormati dengan pesta dan perkenalan dengan para pembantuku. Selagi tiga orang muda itu terheran-heran dan tidak mengerti, dari pintu dalam tiba-tiba bermunculan beberapa orang, setelah berkumpul semua ternyata mereka berjumlah tujuh orang. Ada yang berpakaian seperti pendeta, ada yang bertubuh gagah tinggi besar, ada pula yang lemah lembut, akan tetapi semua orang ini segera memberi hormat kepada pangeran mahkota dengan kera masing-masing. Melihat bahwa semua membawa senjata di pinggang atau di punggung, dapat diduga bahwa tujuh orang ini tentulah orang-orang yang pandai ilmu silat. Pangeran Pian Gunti memperkenalkan tujuh orang pembantunya itu dan menyebut nama mereka, akan tetapi Kun Hang dan dua orang keponakannya tidak memperhatikan biarpun mereka menjura dengan hormat. Hati dua orang darah itu mulai tidak senang karena pandang matah, tujuh orang ini mengandung sikap kurang ajar. Hahaha, kalian lihatlah. Dua orang nona inilah baru patut disebut pendekar wanita yang gagah perkasa dan cantik jelita. Pernahkah kalian melihat dua orang darah remaja sehebat ini? Dengan tangkas dan mudahnya mereka berdua berhasil mengusir dua orang jagoan lari tunggang-langgang. Seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar bermuka hitam dan tadi dikenalkan sebagai Soki berjuluk Tia Jiu Busu, jagoan tangan besi, tersenyum pada waktu dia berkata, Pilihan paduka tepat sekali, pangeran. Hamba mengaturkan selamat. Hahaha, benar-benar menggirangkan hati, pangeran. Dengan adanya dua orang siuli, putri-putri istana, segagah ini, Pinto dan teman-teman tidak akan begitu khawatir lagi apabila tidak sedang berada dekat paduka. Orang yang tertawa-tawa ini adalah seorang berpakaian pendeta Tosu berambut panjang yang tadi diperkenalkan dengan nama Tiani Tosu. Ia mengelus-elus jenggotnya yang panjang pula sambil memandang kepada Lieng dan Hoi Chu dengan mata berkedip-kedip seperti seorang yang mengajak bermain mata. Bukan main sebalnya hati dua orang darah itu melihat kakek ini beraksi seperti monyet mencium terasi. Sebelum Lieng dan Hoi Chu mengerluarkan suara untuk mengatakan kesebalan hati mereka, tiba-tiba terdengar suara berisik dan dari pintu yang menembus ke dalam gedung bungil itu berlari-larian keluar lima orang wanita muda yang cantik-cantik. Wanita-wanita ini masih muda, usianya tidak akan lebih dari 25 tahun dan pakaian mereka benar-benar membuat Lieng dan Hoi Chu memandang bengong. Pakaian mereka itu mencolok sekali, terbuat dari sutra halus tipis sehingga samar-samar tampak pakaian dalam mereka yang berwarna-warni. Selain tipis membayang, juga amat ketat menempel pada tubuh mereka. Mereka ini rata-rata cantik jelita, ditambah dengan hiasan dan riasan pada muka dengan warna penghitam dan pemerah. Lima orang wanita muda ini semua memegang sebatang pedang terhunus yang mengkilap saking tajamnya. Munculnya lima orang wanita cantik berlenggang genit ini langsung membuat tujuh orang tokoh jagoan itu tersenyum-senyum dan melirik-pelirik. Sementara itu, pangeran Tian Gunti segera menegur, juga sambil tersenyum, Eh eh ha ha, kalian ini lima macan cantik datang-datang membawa pedang telanjang mau apakah? Seorang yang agaknya tertua di antara mereka berlima, menjawab dengan sikap manja dan genit kepada pangeran mahkota itu, hamba berlima mendengar bahwa paduka telah menerima dua orang baru yang dibanggakan berkepandaian tinggi. Karena selama ini kami berlima yang menjadi selir-selir pengawal, maka dengan diterimanya selir pengawal baru, kami ingin sekali mengukur kepandaian mereka, setelah berkata demikian, dia dan empat orang temannya menoleh serta memandang kepada Lieng dan Hou Ichu dengan pandang mata, tajam dan marah. Pangeran mahkota itu tertawa bergelak, juga tujuh orang pembantunya tertawa. Mereka baru mengerti bahwa lima macan cantik ini ternyata menjadi cemburu dan iri hati setelah mendengar perihal dua orang pendekar wanita itu. Hahaha, meskipun kalian cukup liai, tak mungkin kalian dapat menangkan dua orang nona perkasa ini. Kata-kata ini bagi lima orang wanita itu merupakan izin, maka cepat mereka bergerak menghadapi Lieng dan Hou Ichu yang berdiri berdampingan dan yang memandang serta mendengar semua ini dengan kening berkerut. Ketika lima orang wanita yang indah-indah pakaiannya itu menghampiri mereka, keduanya juga balas memandang tajam dan penuh selidik. Mereka berdua harus mengakui bahwa lima orang ini benar-benar cantik dan bergaya lembut tapi angkuh seperti lagak putri-putri bangsawan. Setelah berdiri sejajar di depan dua orang gadis ini dengan pedang melintang di depan dada, yang tertua lantas menudingkan telunjuk tangan kiri kepada mereka berdua sambil membentak, dua bocah dari gunung, kalian mengandalkan apa berani memikat perhatian pangeran. Coba kalian hadapi pedang kami. Lieng dan Hou Ichu saling pandang. Gilakah perempuan ini? Siapa yang memikat perhatian pangeran? Sementara itu, Kun Hang sudah melangkah maju dan menjurah ke depan lima orang wanita itu. Gowito Aniyo, nyonya besar berlima, harap sudi bersabar dan tidak salah duga. Dua orang keponakanku ini sama sekali tidak hendak memikat perhatian siapa-siapa dan kami percaya penuh bahwa Gowito Aniyo tentu paling cantik dan paling pandai. Dua keponakanku ini tidak berani melawani Gowito. Lieng dan Hou Ichu tidak senang sekali mendengar kata-kata paman mereka yang amat merendah ini. Akan tetapi lima orang wanita-wanita itu jelas kelihatan bangga dan juga girang. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa mereka berlima bukanlah wanita-wanita yang boleh dipermainkan, wanita yang tertua segera menudingkan ujung pedangnya ke arah Kun Hang sambil membentak. Kau ini si Yuchai Jembel tidak tahu aturan. Apa kau kira kami berlima ini adalah perempuan-perempuan sembelarangan yang boleh diajak bicara oleh segala macam laki-laki seperti kau? Untuk dosamu ini seharusnya ku penggal kepalamu, tapi karena pangeran terkenal sebagai seorang besar yang budiman dan pengampun, biarlah ku potong telingamu yang kiri agar kau tahu bahwa kami tidak boleh dibuat main-main setelah berkata demikian, pedang di tangannya berkelebat ke arah telinga kiri Kun Hang. Pemuda ini di dalam hatinya terkejut sekali akan sikap yang berlebihan dari wanita-wanita ini. Terpaksa dia melangkah mundur terhuyung-huyung menurutkan gerak langkah ajaib. Wanita itu makin penasaran karena sabetannya luput. Cepat ia melangkah maju lagi dan kembali mengayunkan pedangnya ke arah telinga kiri Kun Hang. Pemuda ini tetap saja terhuyung-huyung ke belakang, tetapi sabetan-sabetan pedang itu tak pernah mengenai telinganya. Toa Nio, telinga adalah alat untuk mendengar, mana boleh dipotong berkata Kun Hang, suaranya tetap tenang-tenang saja. Dan inilah yang lucu karena suaranya demikian tenang, akan tetapi ia terhuyung-huyung dan kelihatan gerak-geriknya seperti kebingungan. Memang, bagi yang tidak tahu, gerak langkah ajaib dari Kim Tiao Kun memang lebih mirip gerakan orang yang ketakutan atau kebingungan. Maka tertawalah tujuh orang jagoan yang berdiri di situ. Mendengar suara ketawa ini, wanita itu salah duga, mengira bahwa dialah yang sedang ditertawai, maka naiklah darahnya. Kini pedangnya tak hanya ditujukan untuk memotong telinga Kun Hang, malah digunakan untuk menyerang membabi buta untuk merobohkan pemuda itu. Kelihatannya makin repotlah Kun Hang, terjengkang-jengkang dan terhuyung-huyung, namun tak pernah tersentuh pedang yang menyambar-nyambar itu. Teranggok. Wanita itu memekih kaget dan melompat ke belakang, tangannya terasa gemetar dan sakit. Kiranya Huichu sudah berdiri menghadapinya dengan pedang di tangan dan dengan sikap marah. Perempuan tak tahu malu. Berani kau menghina pamanku yang tak bersalah apa-apa? Wanita itu hanya sebentar saja kaget, lalu ia tersenyum sambil menoleh kepada empat orang temannya. Adik-adik, lihat baik-baik. Perempuan ini mengakui keparat itu sebagai pamannya, Hai hai hai, siapa orangnya dapat dibohongi begitu saja? Orang muda itu usianya tidaklah tua, sebaya dengannya, juga biarpun jembel dan kotor, mukanya tidaklah buruk bagi seorang laki-laki. Hem, hem, bocah gunung, bilang saja dia itu kekasihmu, kami akan percaya sepenuhnya, jangan bilang pamanmu. Tutup mulutmu yang kotor huichu yang memang tak pandai bicara itu memaki, matanya yang bening berkilat bercahaya akan tetapi kedua pipinya merah karena jengah. Adik-adik, mari kita beramai menghajar bocah gunung ini. Wanita itu berseru dan berlima mereka siap menerjang huichu dengan pedang mereka. Gerakan mereka cukup kuat dan pasangan kuda-kuda mereka ternyata serupa, tanda bahwa mereka adalah sealiran. Bagus, kalian sudah bosan hidup huichu menggetarkan pedang di tangannya. Akan tetapi tiba-tiba di belakangnya kunhau membentak, huichu, tahan. Mundurlah dan simpan pedangmu. Lieng, kau lah yang maju menghadapi kelima orang nyonya besar ini, akan tetapi ingat, jangan sekali-kali membunuh orang. Huichu kecewa, akan tetapi dia tidak berani membantah kehendak pamannya. Dengan metu berkilatia menarik kembali pedangnya, menyimpannya dan melangkah mundur. Lieng sambil tersenyum-senyum kini menggantikannya maju. Gadis lincah jenaka ini sudah tahu apa maksud pamannya menyuruh dia menggantikan huichu. Memang sesungguhnya melihat huichu yang sudah marah sekali itu, kunhang menjadi sangat khawatir kalau-kalau huichu salah tangan membunuh orang. Apalagi dalam sebuah pertempuran yang ramai, sukarlah untuk mengalahkan lawan tanpa membunuh. Berbeda dengan Lieng yang ia tahu memiliki kepandayan jauh lebih tinggi dari huichu. Apalagi Lieng memiliki senjata istimewa, yaitu sabuk sutra yang lemas, maka lebih mudahlah bagi Lieng untuk mengalahkan lawannya tanpa membunuhnya. Anehnya, melihat pertempuran yang akan pecah ini, baik pangeran kian gunti maupun tujuh orang jagoannya sama sekali tidak mencampurinya. Malah mereka berdiri menonton dengan wajah berseri, seakan-akan yang terjadi di depan mereka adalah sebuah adegan sandiwara yang menyenangkan dan menarik. Hal ini saja menimbulkan kerut dikening kunhang dan pemuda ini mengambil keputusan bahwa kalau Lieng sudah berhasil mengalahkan lima orang wanita galak itu, ia segera akan minta pamit kemudian mengajak dua orang keponakannya meninggalkan tempat ini. Malah harus cepat-cepat meninggalkan kota raja dengan segalanya yang serba aneh. Lieng yang dapat menangkap maksud hati pamannya, dengan gerakan tenang sekali lalu meloloskan sabuk sutranya yang hitam panjang dan menggulungnya di tangan kanan. Dengan senyum dikulum dan matel berseri dia memandang kepada lima orang puteri di depannya itu, menatap seorang demi seorang, kemudian berkata dengan suaranya yang nyaring dan mengandung ejakan. Eh, lima orang nenek siluman betina, sungguh kau tak tahu diri. Kalau tidak paman kami yang menaruh kasihan, bukankah sekarang kalian berlima sudah rebah menjadi bangkai di bawah pedang menciku? Lieng memang berani bersikap demikian karena ia sudah tahu pasti bahwa lima orang ini bukanlah lawan huicu, apalagi lawan dia. Dari gerakan orang pertama ketika menyerang kunhang tadi saja taulah dia bahwa lima orang wanita ini hanya lagaknya saja hebat, padahal kekatnya tidak memiliki kepandaian berarti. Dimaki sebagai nenek apalagi siluman betina, karuan saja lima orang selir pangeran itu menjadi marah bukan main. Tanpa banyak cakap lagi mereka berlima segera menerjang maju sambil menggerakkan pedang menyerang lieng. Lieng tak mau berlaku sungkan lagi. Kedua tangannya bergerak, sinar hitam berkelebat. Tar-tar-tar-tar terdengarlah bunyi nyaring berulang kali. Lima orang pengeroyuknya itu selama hidupnya belum pernah mengalami pertempuran seperti ini. Mereka merasa seakan-akan ada petir menyambar-nyambar di atas kepala dan berturut-turut lima batang pedang melayan jauh terlepas dari pegangan lima orang wanita itu. Lieng menggerakkan sabuk sutranya yang menyambar-nyambar dari atas ke bawah mengeluarkan bunyi melecuti muka dan tubuh kelima orang pengeroyuknya. Tar-tar-tar-tar-tar. Lima orang wanita itu menjerit-jerit, perih dan sakit kulit mereka yang terkena cambukan. Lalu, sambil menutupi muka dengan tangan, mereka lari meninggalkan tempat itu kembali ke dalam. Amat lucu melihat mereka lari sambil dikejar sabuk sutra yang masih sempat mencambuki tubuh belakang mereka, membuat mereka memindahkan tangan dari muka ke tubuh belakang yang sakit semua akibat dihajar cambuk. Cukup, Lieng Kunhang berteriak dan Lieng menyimpan kembali sabuknya, lalu dia berdiri di dekat pemuda ini. Harap paduka memaafkan keponakanku, Kunhang menjura. Dan perkenankan kami bertiga mohon diri, kami hendak melanjutkan perjalanan. Pangeran Tianbunti menggerak-gerakan tangan, lalu tertawa, Ah, saudara Kunhang apakah marah karena peristiwa tadi? Mereka berlima hanyalah selir-selirku yang bodoh, yang merasa diri sendiri pintar. Kalau mereka tadi bersikap kurang ajar, biarlah sekarang juga ku suruh masukkan ke dalam penjara. Mendengar ini terkejutlah Kunhang. Ah, tidak, tidak, mereka tidak apa-apa, pangeran. Tak usah dihukum. Baik, dan untuk menebus kelancangan mereka, biarlah mulai sekarang mereka berlima menjadi pelayan dua orang keponakanmu ini. Pucatlah muka Kunhang sedangkan Hui Chu dan Lieng saling pandang, masih belum mengerti apa sebetulnya maksud hati dan kehendak pangeran yang tampan dan selalu tersenyum-senyum itu. Lagi-lagi Kunhang menjura dan bicara seperti orang yang belum mengerti akan maksud pangeran itu, banyak terima kasih atas anugerah paduka kepada dua orang keponakan saya, juga terima kasih atas penyambutan dan kehormatan besar yang kami bertiga telah terima dari paduka. Akan tetapi terpaksa kami bertiga mohon diri, pangeran. Perjalanan kami masih jauh dan harus kami lanjutkan sekarang juga. Perjalanan itu boleh dibatalkan atau ditunda suara pangeran itu sekarang terdengar sungguh-sungguh dan ketus. Saudara Kunhang, mulai saat ini aku mengangkat Lieng sebagai selir pertama dan Hui Chu sebagai selir kedua dan kedudukan mereka merangkap sebagai selir pengawal pribadiku. Baru sekaranglah dua orang darah remaja itu tahu akan maksud hati pangeran itu. Muka mereka otomatis menjadi merah bagai udang direbus, meti mereka berkilat saking marah dan cengah. Keduanya tanpa terasa telah meraba gagang pedang. Dengan dahi berkerut-kerut saking gelisah dan bingungnya, Kunhang pun berulang-ulang menjura kepada pangeran mahkota itu, lalu bertanya. Pangeran, sejak zaman nenek moyang kita dahulu, bangsa kita selalu memegang teguh peraturan dan kesopanan. Dua orang keponakanku ini masih mempunyai orang tua, maka kiranya untuk urusan ini sebaiknya kalau paduka berurusan dengan ayah bunda mereka seperti lazimnya. Sekarang, karena kami bertiga masih mempunyai tugas yang penting sedangkan perjalanan masih sangat jauh, perkenankanlah kami untuk mengundurkan diri dan keluar dari sini. Hahaha, Saudara Kunhang benar-benar mengagumkan, hafal akan segala pelajaran filsafat dan ujar-ujar kuno. Aku sama sekali tidak melanggar peraturan, karena bukankah kau adalah paman dari mereka? Dalam hal ini, seorang paman boleh menjadi wakil dan pengganti orang tua. Oleh karena itulah, dihadapanmu aku mengajukan pinangan untuk menjadikan dua orang nona ini sebagai selir-selirku yang terkasih. Adapunkah sendiri, sesuai dengan bakat serta kepintaranmu, kuangkat menjadi pembesar yang mengurus perpustakaan istana. Tujuh orang jagoan itu mengeluarkan seruan kagum dan mereka segera menjurah kepada Kunhang sambil bersuara saling tunjang. Kionghi, Kionghi, selamat! Begini muda sudah menerima anugerah pangkat yang tinggi. Juga Kionghi kepada dua orang lihiap ini. Akan tetapi Kunhang cepat mengangkat kedua tangannya dan menggoyang-goyangnya tanda bahwa ia menolak kesemuanya itu. Juga lieng dan huicu sudah hampir tak dapat menahan kemarahan mereka. Mereka merasa terhina sekali oleh sikap pangeran ini yang begitu mau menang sendiri, mengambil orang sebagai selirnya tanpa bertanya dulu, baik kepada yang bersangkutan maupun kepada orang tuanya. Apakah dikiranya mereka itu seperti lima orang wanita tadi, dan dianggap sebagai perempuan murahan belaka? Terpaksa saya tidak dapat menerima semua itu, pangeran. Pertama, saya yang muda mana berani mewakili orang tua mereka? Apalagi dalam soal perjodohan. Sama sekali saya tidak berani. Kedua, saya merasa amat bodoh dan tidak terpelajar, bagaimana saya berani menerima kedudukan dari paduka. Tidak, meskipun saya berterima kasih sekali, akan tetapi terpaksa saya menolak dan harapan saya hanya perkenan paduka agar kami bertiga dapat pergi dari sini. Merah wajah pangeran mahkota Tian Gunti. Selama hidup baru kali ini ia menghadapi orang-orang yang tidak lekas-lekas berlutut mengaturkan terima kasih setelah dia beri anugerah seperti itu. Wanita mana yang tidak ingin, bahkan saling berebut untuk menjadi selir terkasih dari pangeran Tian Gunti yang terkenal muda, tampan, halus budi, dan calon kasar? Laki-laki mana yang tidak ingin menjadi pembesar dan kedudukannya diberi sendiri oleh pangeran mahkota? Akan tetapi, pandang matanya tidak buta, pendengarannya tidak tuli. Kali ini benar-benar dua orang darah muda, yang hendak diambil menjadi selirnya itu malah berdiri dengan muka marah sedangkan orang yang hendak diangkatnya menjadi pembesar perpustakaan malah terang-terangan menampit pula. Saking heran, marah dan kecewanya, pangeran ini hanya berdiri dengan muka merah dan matlah, terbelalak. Seorang di antara tujuh jagoan pengawal pangeran itu melompat maju. Orang ini usianya sudah lewat 50 tahun, mukanya merah dan matanya jelas membayangkan bahwa ia adalah seorang yang pemarah dan sombong. Dia inilah yang terkenal dengan julukan Sinto Atu, golok besar sakti, bernama Leong Kinam. Di daerah selatan namanya sudah hamat terkenal dan ilmu goloknya memang hebat, boleh dibilang belum pernah ia menemui tandingan. Watak orang ini memang paling berangasan dari teman-temannya, maka melihat sikap tiga orang muda dan mendengar jawaban Kunhang tadi, ia segera memaki. Bocah! Kau diberi hati tetapi makin melonjak. Pangeran telah berlaku amat baik hati dan menghormat. Kau malah makin besar kepala. Kau berani membantah perintah pangeran, berarti memberontak. Apakah kau sudah bosan hidup? Sementara itu, pangeran Tian Gunti nampak kesal, lalu ia berkata kepada tujuh orang jagoannya, Harap para busu membereskan ini, aku menanti kabar. Tanpa menoleh lagi kepada Kunhang atau kepada dua orang darah remaja itu, pangeran ini membalikan tubuh dan dengan langkah yang membayangkan keagungan seorang calon kaisar, pangeran ini memasuki rumah gedung. Setelah pangeran itu pergi, Tosu rambut panjang, Tian Itosu, mendekati Kunhang dan berkata dengan suara halus, Orang muda, harap kau pikirkan baik-baik dan janganlah membawa kemauan sendiri yang tidak wajar. Ingatlah, semua orang muda, bahkan yang tua-tua sekalipun, di seluruh negeri akan mengiri bila melihat peruntunganmu yang amat bagus ini. Kau diangkat menjadi pembesar dalam istana dan dua orang keponakanmu ini dapat merebut hati pangeran mahkota. Siapa tahu kelak kalau pangeran sudah menjadi kaisar, dua orang keponakanmu itu akan tetap menjadi kekasih, tentu kau akan diangkat menjadi menteri. Kunhang tersenyum lemah dan menggerakkan kepala. Tidak bisa, Totiang. Sama sekali aku tidak bermaksud membantah pangeran, apalagi memberontak. Akan tetapi sungguh-sungguh aku tidak dapat menerima jabatan itu karena aku memang tidak suka menjadi pembesar. Adapun, tentang persoalan jodoh, kedua orang keponakanku ini mempunyai orang tua-orang tua, bagaimana aku berani melancangi mereka? Eh, bocah goblok. Kau masih berkepala batu Sinto Atuliong Kina membentak lagi dengan meti melotot. Tidak usah banyak cerewet, pilih mana. Kau dan dua orang nona ini menurut dan menerima kemuliaan ataukah kalian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, mungkin dihukum penggal kepala. Tentu saja Kunhang tidak takut mendengar ancaman maut ini. Baginya, di dunia ini tidak ada sesuatu apapun yang bisa menimbulkan takut dalam hatinya asalkan ia yakin akan kebenarannya. Dan dalam hal ini ia sama sekali tidak merasa telah melakukan sesuatu kesalahan. Ia menarik napas panjang dan berkata, Belum pernah aku mendengar tentang pinangan dan pemberian anugerah yang bersifat paksaan. Baru saja dua orang keponakanku telah menolong pangeran dari bahaya maut akibat penyerangan dua orang jahat, akan tetapi sekarang dua orang keponakanku hendak dipaksa untuk menjadi selir dengan ancaman hukuman penjara kalau tidak mau menurut. Benar-benar di tempat yang mewah ini tidak dikenal lagi kebenaran dan keadilan. Tujuh orang jagoan itu tertawa, agaknya geli mendengar ucapan ini. Malah Tianit Tosu lalu berkata, Orang muda, kau benar-benar seperti katak di dalam tempurung, berlagak pintar akan tetapi bodoh. Kau tidak tahu sampai di mana kekuasaan pangeran mahkota. Beliau adalah calon kaisar, tahukah kau? Mana bisa orang jahat sembarangan hendak menyerang dan membunuh beliau? Kau kira kedua keponakan buta disudah menolong pangeran dari penyerangan orang jahat? Hahaha, sebenarnya hanya karena pangeran yang suka melihat dua orang gadis ini ingin menguji sampai di mana tinggi kepandayan kedua nona ini. Tosu itu bertepuk tangan dan dari luar berlari datang dua orang yang lalu menjatuhkan diri berlutut di depan tujuh orang jagoan itu. Ketika Kun Hang dan dua orang keponakannya memandang, mereka ini terkejut sekali karena mengenal bahwa kedua orang yang baru datang ini bukan lain adalah dua orang penjahat yang tadi menyerang pangeran dan dihajar oleh Li Eng dan Hui Chu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!